Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Tetapi kita ini diciptakan oleh firman Tuhan yang keluar Ketika Tuhan berfirman maka semuanya jadi Katakan amin Ketika Tuhan berfirman semuanya jadi Kita tahu bahwa kehidupan kita ini berarti Harus turut dengan kehendak Tuhan Harus turut dengan firman Tuhan Nggak bisa kita ini Dikit-dikit kita takut Dikit-dikit kita bingung Oleh karena keadaan mungkin Atau oleh karena manusia ngomong gini Akhirnya kita jadi ragu Akhirnya kita jadi begini Ingat hidup kita ini ditentukan oleh Kebenaran firman Tuhan Pagi hari ini saya mau menyiapkan sebuah kebenaran Yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita Karena kita ini adalah kawan sewarga kerajaan Allah Berarti otomatis hidup kita ini harus punya Mentalitas kerajaan Katakan amin Hidup kita ini harus punya mentalitas kerajaan Jadi kita ngerti hari ini Nah kerajaan yang seperti apa sih? Kerajaan yang tidak tergoncangkan Kalau kita percaya bahwa kita menerima Tuhan Berarti kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan Itu di dalam kehidupan kita Setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Seharusnya punya mentalitas ini Punya mentalitas bukan mentalitas miskin Tapi mentalitas punya hidup yang berkelimpahan Mari kita buka bersama-sama Kita tampilkan slide-nya Yohanes 10 ayat yang ke-10 Pencuri datang hanya untuk mencuri Dan membunuh dan membinasakan Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh Hanya untuk itu doang Jadi pencuri itu datang hanya untuk mencuri Dan membunuh dan membinasakan Tidak ada PR yang lain Kalau kita tahu Kalau kita hidup di dalam Di dalam Di dalam kerajaan surga Kita tahu kita ini adalah anak-anak kerajaan Allah Kita ini adalah anak-anak Allah Kita tahu bahwa Ada Satu bagian Atau oposisi dari kebenaran firman Tuhan Yaitu adalah pencuri Datang untuk mencuri Membunuh dan menasakan Tetapi aku datang Kata firman Tuhan Coba lihat lagi Tetapi aku datang Supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyai hidup Dan mempunyai hidup Dan mempunyai hidup Di dalam segala Kelimpahan Katakan segala kelimpahan Nah kata-kata segala kelimpahan Artinya adalah Kita tidak boleh lagi punya mentalitas miskin Tidak boleh lagi kita ini merasa Hari-hari ini kita merasa miskin Kita ini merasa Aduh gak bisa apa-apa deh Di masa-masa ini Setiap orang yang punya Tuhan Seharusnya Orang itu punya pengharapan Kalau hidup kita ini ditentukan oleh Kebenaran firman Tuhan Kalau hidup kita ini ditentukan oleh Firman yang Tuhan katakan Ada kehendak Tuhan yang harus kita genapi Bersama-sama Kita harus bisa mengerti Pagi hari ini kita harus bisa mengerti Hidup kita gak ditentukan oleh Apa kata orang Atau apa kata dunia Tapi oleh karena Kebenaran firman Tuhan Firman Tuhan berkata demikian Aku datang Supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyai-Nya di dalam segala kelimpahan Nah apa yang membuat orang Tidak bisa mengenapi rencana Tuhan Adalah mentalitas kemiskinan Di dalam diri kita Saya pun waktu menyiapkan Ini saya juga kaget Iya aku kadang-kadang gitu juga ya Tuhan Saya harus berubah Roma berkata Berubahlah Roma Dolos berkata Berubahlah oleh karena Pembaharuan budimu Supaya kau dapat memindahkan Mana yang baik Mana yang ganda Allah Dan mana yang sempurna Aku harus berubah nih hari ini Nah kemiskinan yang pertama Gitu ya Kemiskinan Itu tidak selalu berbicara Tentang kekayaan atau harta Coba slide-nya Oh sorry Kemiskinan Gak apa-apa deh saya jelaskan dulu yang kedua Kemiskinan tidak selalu berbicara Tentang uang Tapi kemiskinan itu berbicara tentang sikap hati Kemiskinan itu tidak berbicara tentang uang Kalau kita ngomong miskin gitu ya Kita ini punya mental miskin Berarti orang itu selalu berpikirnya adalah tentang harta dunia Setuju dengan saya Mikirnya selalu ngomong Aduh aku gak punya uang nih Aku miskin nih Kekayaan kita Tidak tergantung dengan apa Yang kita miliki secara harta duniawi Taukah ada harta surgawi yang kita terima Mari kita buka sama-sama di Roma 8 Ayat yang 31 sampai dengan yang ke 39 Seringkali orang gagal Melihat rencana Tuhan Dan akhirnya dia merasa Bahwa aku ini gak bisa apa-apa Aku ini merasa seperti ini aja Siapa aku Gitu ya Orang jadi minder Orang jadi gak bisa Mau lakukan sesuatu jadi takut Nanti kita akan melihat sama-sama Roma 8 ayat 31 sampai dengan 39 Sebab itu Apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu Jika Allah di pihak kita Siapakah yang akan melawan kita Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua Bagaimanakah mungkin ia tidak mengkaruniakan Segala sesuatu kepada kita Bersama-sama dengan dia Sampai situ dulu aja Tetapi kalau kita mengerti hari ini Kalau kita percaya kepada Tuhan Kalau kita sudah menerima Tuhan Sebagai Tuhan dan juru selamat kita Kita tahu bahwa Tuhan akan mengkaruniakan Segala sesuatu Segala sesuatu Artinya apa Berkat-berkat jasmani Uang juga pasti akan Tuhan berikan Tetapi lebih dari itu Uang tidak akan menjadi Sesuatu yang berharga Jika kita tidak punya Yesus Kalau kita percaya bahwa kita harus mengkaruniakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita Kita harus mengerti itu Kita harus mengerti itu Bapak Ibu Saudara Miskin itu bukan berbicara tentang uang Tetapi sikap hati Banyak orang Lebih galau Tidak punya uang Daripada Tidak punya Tuhan Betul atau betul? Banyak orang Kalau tidak punya uang Langsung mikir Tetapi kalau tidak doa Tidak mikir Banyak orang Kalau tidak punya usaha Galau Tetapi kalau tidak punya Tuhan Tenang-tenang Kalau kita seperti itu Berarti kita miskin Karena orang yang punya Tuhan Punya segalanya Ingat uang bukan segalanya Sekalipun segalanya butuh uang Bisa paham? Uang bukanlah segalanya Sekalipun segalanya butuh uang Seolah-olah segalanya butuh uang Mau beli motor Beli motor Beli bensin aja butuh uang Mau makan butuh uang Mau apa juga butuh uang Tetapi uang bukanlah segalanya Tuhan harus menjadi segalanya Dalam kehidupan kita Ketika Tuhan menjadi segalanya Dalam kehidupan kita Kita mengerti Bahwa hidup kita Takarannya bukan harta Hidup kita takarannya adalah Kasih karunia Saya gak pernah minder Ketemu dengan orang yang kaya Saya gak pernah minder Ketemu dengan orang-orang yang Lebih-lebih hebat dari saya Gak pernah minder Bagi saya Prinsip hidupnya demikian Kita semuanya adalah Orang-orang yang menerima Kasih karunia Harta itu adalah titipan Banyak orang kaya Tapi miskin hatinya Tapi banyak orang miskin Kaya hatinya Jadi kaya miskin Bukan ditentukan oleh harta Tapi oleh siapa yang ada Di dalam diri kita Yaitu Tuhan Yesus Katakan yes Jadi miskin itu bukan Berbicara tentang kekayaan Tetapi Berbicara tentang Sikap hati 2 Korintus 8 Ayat 1-5 2 Korintus 8 Ayat 1-5 Dikatakan demikian Saudara-saudara Kami hendak Memberitahukan kepada kamu Tentang kasih karunia Yang dianugerahkan Kepada jemaat Jemaat di Makedonia Selagi dicobai dengan berat Dalam pelbagai penderitaan Sukacita mereka meluap Kok bisa ya Mereka tuh ada di dalam krisis Mereka tuh ada di dalam himpitan Mereka itu sudah Ibaratnya mereka itu Kayak dicobai dengan Perbagai Bagaipan Penderitaan Gitu ya Dengan berat Penderitaan Sukacita mereka meluap Dan meskipun mereka apa Sangat miskin Dikatakan bukan Meskipun mereka miskin Gak gitu Tuhan gak ngomong Sekalipun jemaat Makedonia Ini miskin Enggak Meskipun mereka Sangat miskin Namun Mereka Kaya Dalam Kemurahan Lucu ya Meskipun mereka Sangat miskin Tapi mereka Kaya Wow Ayat ini Mencelikan saya Bahwa berkata Bahwa Kemiskinan Bukan berbicara Tentang harta Tetapi Tentang hati Jadi kita Ngerti bahwa Meskipun mereka Sangat miskin Tapi mereka Kaya dalam Kemurahan Aku bersaksi Bahwa mereka Telah memberikan Menurut Kemampuan Mereka Bahkan Melampaui Kemampuan mereka Hebat ya Dengan kerelaan Yang menerima Kasih karunia Seharusnya Tidak lagi Punya mental Miskin Waktu Tuhan Menebus Setiap hidup Kita Waktu Tuhan Itu Menebus Setiap Pelanggaran Kesalahan Kita Dia Membeli Kita Dengan Darah Yang Mahal Artinya Hidup Kita Sepenuhnya Milik Tuhan Katakan Amin Tetapi Gitu ya Kenapa Banyak orang Gak bisa Seperti Jemaat Makedonia Ini Oleh karena Mindset Mereka Adalah Ya Hidupku Ya Hidupku Kuserahkan Hidupmu Termasuk Hartamu Uangmu Juga Termasuk Milik Tuhan Jadi Kita Gak Gak Boleh Merasa Begini Ah Ya Sudah Kalau Gitu Hidupku Buat Tuhan Tapi Uangku Punyaku Hidupmu Termasuk Uangmu Jika Kita Memberikan Hidup Kita Kepada Allah Maka Otomatis Allah Juga Punya Uangnya Kita Seringkali Gereja Gagal Mengajarkan Hal Ini Oleh Karena Apa Oleh Karena Takut Dikara Gereja Minta Minta Uang No Gereja Butuh Uang Iya Tetapi Gereja Gak Minta Minta Uang Yang Gereja Harus Lakukan Hari Ini Ladang Pengembalaan Harus Berbicara Tentang Apa Ini Loh Kita Harus Lepas Dari Mental Miskin Yesus Segalanya Uang Bukanlah Segalanya Saya 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 Ngerti Bahwa Waktu Berbicara Hal Ini Kita Jadi Ngerti Kita Jadi Merasa Kayak Aduh Disinggung Tang Uang Di masa Masa Krisis Ini Justru Kita Harus Mengerti Mentalitas Kita Gak Boleh Jadi Mental Miskin Mentalitas Kita Jadi Mental Bangsawan Amen Mentalitas Kita Mental Anak Kerajaan Bukan berarti Berhambur-hamburan Nanti kita akan lihat Tetapi Kenapa Orang gagal Dan bahkan Kalau menurut Survei di Amerika Cuma Hanya Satu persen Dari orang Kristen Satu persen Atau Dua persen Saya agak lupa ya Satu persen Dua persen Mereka itu Meliki hati Yang memberi Terus Sekali Banyak orang Disini Mikirnya adalah Begitu Kalau kita Hari ini Gak bisa Settle Dengan ini Kita Gak bisa Dipercayakan Perkara-perkara Yang jauh Lebih besar Karena Harta Adalah Berkat Yang paling Murah Yang Tuhan Bisa Berikan Kepada Kita Amen Semoga Pada tenang Gini Saya juga Deg-degan Tapi Saya Mau Hari ini Kita sadar Dan Mengerti Bahwa Uang Bukanlah Segalanya Miskin Berbicara Sikap Hati Bukan Uang Kita Harus Sadar Hal ini Bapak Ibu Saudara Katakan Amen Kemiskinan Seperti Penjara Orang Yang Miskin Itu Seperti Terpenjara Rasanya Mau Berbuat Ini Salah Gak Bisa Mau Berbuat Itu Juga Salah Kalau Orang Punya Hati Atau Punya Mental Miskin Mau Ngapa Ngapain Seolah Terbatas Kenapa Karena Kita Melihat Keterbatasan Kita Orang Yang Punya Mental Miskin Selalu Kayak Penjara Melihat Keterbatasan Ini Dan Itu Tetapi Orang Yang Mental Kerajaan Mental Nya Adalah Anak Tuhan Bukan Melihat Mau Lakukan Ini Keterbatasan Tidak Ada Keterbatasan Tapi Waktu Kita Punya Mental Kerajaan Kita Justru Aku Harus Mengusahkan Apa Dari Apa Yang Aku Miliki Seringkali Kita Waktu Mau Melakukan Sesuatu Kita Terbatas Kita Mentok Aku Tidak Bisa Ini Aku Tidak Tapi Sebetulnya Kalau Kita Punya Mentalitas Bukan Mentalitas Miskin Aku Harus Melakukan Sesuatu Dari Apa Yang Aku Miliki Hari Ini Rubahlah Cara Pandang Kita Jangan Sedikit-sedikit Merasa Terbatas Mau Lakukan Ini Terbatas Dengan Dana Mau Lakukan Ini Terbatas Dengan 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 Fasilitas Mau Lakukan Ini Terbatas Dengan Itu Melakukan Ini Terbatas Dengan Itu Jangan Itulah Mentalitas Kemiskinan Kalau kita Ngerti Hari Ini Kalau Anda Bisa Masak Masalah Saya Suka Masak Saya Akan Masak Dan Saya Akan Karyakan Masaan Saya Cuma Saya Nggak Bisa Tapi Tapi Jangan Jangan Terbatas Keluar Dari Mentalitas Miskin Tuhan Sudah Memberikan Segala Sesuatu Dalam Kehidupan Kita Dia Tidak Menyayangkan Ananya Sendiri Bukankah Ia Kalau Ia Tidak Menyayangkan Ananya Sendiri Bukankah Dia Akan Mekarunikan Segala Sesuatu Kepada Kita Bersama Sama Dengan Yesus Selalu Ada Kata-kata Bersama Sama Dengan Yesus Masalahnya Kita Cuma Pengennya Begini Aku Pengen Dikamun Dengan Segala Sesuatu Tapi Nggak Ada Bersama Dengan Dia Kita Selalu Mencari Hartanya Secara Duniawi Tapi Nggak Bersama Sama Dengan Tuhan Kalau Demikian Kita Sudah Salah Kalau Gitu Kita Jadi Bingung Hari Ini Kita Jadi Bingung Aku Harus Gimana Ini Aku Harus Bagaimana Ini Karena Kita Lupa Fokus Kita Hanya Segala Sesuatu Yang Dikaruniakan Tuhan Bukan Pribadi Yesus Sehebat Apapun Kita Murid-murid Nelayan Yang demikian Waktu Ada Badai Mereka Gentar Juga Yesus Berkata Sampai Berapa Lama Laki Kamu Ini Hai Yang Kurang Iman Padahal Dia Nelayan Dia Bingung Jangan Kurang Iman Kita Harus Keluar Dari Mentalitas Kemiskinan Yang Membuat Kita Selalu Terbatas Ada Dalam Penjara Galatia 5 Ayat 1 Dikatakan Gini Supaya Kita Sungguh-sungguh Merdeka Kristus Telah Memerdekakan Kita Karena Itu Berdirilah Teguh Dan Jangan Lagi Dikenakan Kuk Kuk Perhambaan Jangan Lagi Mau Dikenakan Kuk Mentalitas Kemiskinan Selalu Berbicara Nengkuk Atau Dipenjarakan Kita Ini Seolah Hidupnya Kita Ini Aduh Paul Ini Tidak Bisa Terbatas Apalagi Di Masa-masa Krisis Begini Mari Kita Lihat Apa Yang Dilakukan Oleh Isak Kejadian 26 Kenapa Isak Begitu Bisa Diberkati Oleh Tuhan Kejadian 26 Akhir yang Pertama Maka Timbulah Kelaparan Di negeri itu Di negeri orang Filistin Maksudnya Ini bukanlah Kelaparan yang Pertama Yang telah Terjadi pada Zaman Abraham Sebab itu Isak Pergi ke Gerar Kepada Abimelek Raja orang Filistin Ketika Ada Kelaparan Di sana Yang Isak Lakukan Apakah Dia Merasa Terbatas Tidak Yang Dia Lakukan Dia Sedang Mencari Cara Gimana Aku Bisa Melewati Keterbatasan Ini Gimana Aku Bisa Melewati Masa Masa Sulit Ini Dia Lakukan Apa Ayat 12 Maka Menapurlah Isak Di Tanah Itu Dan Dalam Tahun Itu Juga Ia Mendapat Hasil Seratus Kali Lipat Sebab Ia Diberkati Tuhan Ada Action Yang Dilakukan Tapi Ada Penyertaan Juga Ada Di sana Ada Action Yang Dia Berikan Menapur Tetapi Ada Penyertaan Maka Isak Di Berkati Oleh Tuhan Banyak Orang Cuma Hanya Mentalis Ya Kalau Kita Aku Menabur Aja Tapi Tidak Mencari Penyertaan Tuhan Kalau Baca Ayat Ini Kita Lihat Masa Masa Kelaparan Menabur Menabur Butuh Apa Menabur Butuh Apa Butuh Benih Ya Benih Pasti Disediakan Oleh Karena Dia Penyedia Benih Katakan Amen Tetapi Setelah Taburan Benih Di Tabur Benih Setelah Benih Ditabur Harus Di Apa Harus Disiram Nah Pada Jaman Jaman Kelaparan Pasti Air Juga Harganya Mahal Yang Dia Lakukan Dia Lepas Dari Itu Dia Tahu Dia Nabur Gak Bisa Didiamkan Karena Masa Masa Kelaparan Berarti Ada Keringan Disana Kalau Kita Baca Ayat Ini Bukan Cuma Hanya Nabur Maka Diberkati 100 Kalipat Yaitu Kita Semua Nabur Ya Terus Kita Gak Dapatkan Apa-apa Langsung Oh Gereja Itu Begini No Karena Salah Yang Disampaikan Hanya Setengahnya Aja Menabur Tapi Waktu Menabur Dia Keluar Dari Mentalitas Kemiskinan Karena Dia Tahu Ada Tuhan Yang Menyertai Dia Yang Dia Lakukan Adalah Gali Sumurnya Abraham Dia Gak Terbatas Nungguin Hujan Dia Gak Terbatas Nungguin Harus Aku Gak Punya Uang Harus Beli Air Gak Bisa Tetapi Yang Dia Lakukan Adalah Waktu Musim Kelaparan Dia Nabur Dia Tahu Dia Terus Mencari Tuhan Dia Diperkati Oleh Tuhan Yang Dia Lakukan Adalah Dia Gali Sumurnya Abraham Yang Lama Itu Berbicara Tentang Mentalitas Bukan Berbicara Tentang Fasilitas Orang Percaya Harus Tercelik Hari ini Kita Harus Keluar Dari Mentalitas Yang Terbatas Amen Kita Gak Boleh Lagi Aduh Ini Gimana Sudah Percaya Aja Minta Senantiasa Setiap Pagi Doanya Adalah Tuhan Sertai Langkahku Jikalau Kau Ijinkan Bangsa Israel Melihat Tiang Awan Tiang Api Tuhan Ijinkan Aku Melihat Tiang Awan Tiang Apimu Setiap Hari Dalam Hidupku Itu Yang Sebenarnya Doa Kita Tetapi Yang Ishak Lakukan Dia Tidak Mau Dipenjarakan Banyak Kelaparan Disana Tapi Dia Melihat Peluang Disitu Orang Kalau Punya Mentalitasnya Miskin Orang Itu Selalu Melihat Keterbatasan Orang Tidak Bisa Melihat Kesempatan Jadi Kalau Orang Itu Punya Mentalitas Yang Keliru Ada Kesempatan Apapun Dia Tidak Pernah Lihat Yang Dia Lihat Wong Toh Semua Orang Ngalami Hal Yang Sama Wong Toh Semua Orang Juga Ngalami Hal Yang Sama Ishak Beda Ishak Bisa Menabur Dan Menuhi Seratus Kalau Tiba Dia bilang Wow Saya bilang Tuhan It's amazing Banget Ini Gitu Andaikan kita Harus Andaikan kita Keluar dari Spirit ini Spirit Kemiskinan Seperti ini Kalau kita Orang Percaya Kita harus Keluar dari Itu Kita semua Andaikan kita Harus keluar Hari ini Supaya Supaya Nama Tuhan Dipermuliakan Dalam Kehidupan Kita Katakan Amen Kemiskinan Seperti Penjara Kita Nggak Merasa Terbatas Lakukan Ini Dan Itu Oh Berarti Kalau gitu Kita Bebas Lakukan Segala Sesuatu Enggak Juga Keluar dari Keterbatasan Bukan Bebas Enaknya Alasan Tuhan Menaruh Pohon Pengetahuan Yang Baik Dan Yang Jahat Bukan Untuk Membuat Manusia Jatuh Andaikan Tuhan Tuhan Tidak Taruh Pohon Pengetahuan Baik Dan Jahat Itu Di Tengah Tengah Manusia Kan Tidak Jatuh Kenapa Sih Gitu Kenapa Tuhan Taruh Pohon Pengetahuan Jadi Kita Hari Ini Dengan Berperlu Memperoleh Hasilnya Dengan Sakit Bersalin Kalau Mempunyai Anak Perempuan Kasian Andekah Tidak Pohon Pengetahuan Yang Baik Dan Yang Jahat Itu Tuhan No Keliru Justru Tuhan Memberikan Pohon Pengetahuan Yang Baik Dan Yang Jahat Adalah Untuk Memberikan Kebebasan Kepada Manusia Untuk Memilih Kepada Siapa Manusia Mau Tunduk Kepada Allah Atau Kepada Kebebasan Dirinya Sendiri Yang Membuat Dia Akhirnya Mengenakan Kuk Perhambaan Tuhan 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 Memberikan Kebebasan Dalam Hidupan Kita Tapi Kebebasan Di Dalam Tuhan Kebebasan Itulah Yang Menuntut Ketaatan Kita Makanya Tuhan Ngomong Gini Semua Pohon Taman Ini Boleh Kamu Makan Buahnya Kecuali Satu Ini Artinya Di Dalam Kebebasan Kita Tetap Ada Yang Namanya Tanggung Jawab Perhatikan Itu Orang Yang Punya Lepas Orang Yang Punya Orang Yang Punya Mental Kelimpahan Itu Tidak Sembarangan Punya Tanggung Jawab Dalam Kehidupannya Katakan Amen Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Harus Lepas Dari Yang Namanya Mental Miskin Karena Kita Punya Tuhan Lebih Dari Segalanya Belajar Dari Ayub Ketika Ayub Diberkati Ayub Muji Tuhan Ketika Ayub Diambil Semuanya Bahkan Sama Anak Istri Ayub Pun Terkata Terpujilah Dia Yang Memberi Dia Juga Yang Mengambil Karena Hidup Ayub Bukan Berbicara Tentang Harta Dunia Tapi Harta Yang Ada Di Surga Kekekalan Katakan Amen Kenapa Orang Kristen Gagal Melihat Rencana Tuhan Kenapa Orang Kristen Kadangkala Saya pun Saya Merasa Berbicara Berbicara Tuhan Kok Bisa Gagal Gitu Ya Karena Kita Lihat Bahwa Miskin Itu Adalah Rencana Tuhan Oh Saya Nggak Ngomong Gitu Pak Pernah Nggak Kita Ngalami Sesuatu Terus Kita Berkata Demikian Ya Sudahlah Kita Harus Berserah Ya Rimong Kita Lagi Ngalami Masa-masa Gini Terima Keadaan Kita Dengan Ucapan Syukur Bersyukur Terimalah Terima Betul Itunya Betul Tetapi Rencana Tuhan Nggak Berhenti Sampai Situ Rencana Tuhan Itu Pengen Membuat Kita Semakin Melangkah Maju Kedepan Waktu Kita Mengalami Lembah Tuhan Nggak Pengen Kita Ada Di Lembah Doang Tuhan Pengen Membawa Kita Maju Terus Lewati Lembah Perasaan Menerima Betul Tapi Ingat Kemiskinan Bukan Rencana Tuhan Yonah 10 Ayat 10 Tadi Berkata Bahwa Aku Datang Supaya Mereka Punya Hidup Dan Mempunyai Di dalam Segala Kelimpahan Terus Aku Kelimpahannya Gimana Oh Mungkin Kelimpahannya Harus Kelimpah Ngucap Syukur Yaitunya Betul Tapi Harus Lewati Keterbatasan Kita Melampaui Keterbatasan Kita Itu Yang Harus Kita Miliki Katakan Amen Kemiskinan Itu Membuat Kita Merasa Kurang Itu loh Mentalitas Miskin Tadi Merasa Terbatas Kayak Penjara Berikutnya Lagi Kemiskinan Rencana Tuhan Bukan Tuhan Tuhan Tidak Punya Rencana Itu Berikutnya Lagi Adalah Kita Merasa Kurang Kurang Ganteng Kurang Cantik Kurang Kayalah Selalu Merasa Kurang Kadang Kadang-kadang Kadang-kadang Kala Kadang-kadang Kadang-kadang Nih 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 Kurang rapi Nih Nih Gimana lagi Nih Nih Merasa Kurang Ini Lagi Oh Bedanya Kurang Tebel Nih Gitu Oh Harusnya Beli Makeup Yang Mahal Nih Ini Kurang Mahal Makeup Wah Ini Kurang Ini Selalu Merasa Kurang Selalu Merasa Kurang Nah Itulah Mentalitas Kemiskinan Orang Tapi Orang Yang Tahu Kasih Karunia Dia Dikasih Seberapapun Dia Merasa Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Tuhan Dengan Apa Yang Ada Kita Harus Melubah Mentalitas Kita Bapak Ibu Saudara Ada Amen Jadi Waktu Saya Bilang Gitu Iya Kadang-kadang Saya Juga Gitu Tuhan Merasa Kurang Kurang Kurus Kurang Apa Maka Saya Bilang Ya Oke lah Merasa Kurang Kurang Ini Kurang Itu Enggak lah Hari ini Saya Tahu Bahwa Saya Akan Just Doing Our Best Just Doing My Best Orang Yang Merasa Miskin Orang Itu Pasti Merasa Kurang Di Dalam Segala Sesuatu Dan Orang Yang Merasa Miskin Selalu Melihat Sisanya Bukan Lebihnya Selalu Melihat Sisanya Dan Bukan Lebihnya Pernahkah Kita Ada Di Sana Waktu Kita Punya Uang 10.000 Waktu Kita Kasih Kepada Orang 5.000 Kita Akan Berkata Aku Sisanya Cuma 5.000 5.000 Aku Dapat Apa Aku Dapat Apa Kita Selalu Melihat Sisanya Kalau Kita Bukan Berarti Kita Dapat Menghamburkan Uang Dikasih Uang Ini Semuanya Gitu Kasih Ke Orang Bukan Gitu Juga Makanya Kita Perlu Belajar Nanti Bagaimana Menjadi Mengalahkan Mental Kemiskinan Bagaimana Tetapi Orang Punya Mentalitas Kemiskinan Selalu Berbicara Sisanya Bukan Lebihnya Aku Ini Segini Aku Bisa Apa Kemiskinan Selalu Menimbulkan Ketakutan Saya Jelaskan Disini Aja Slide Saya Tolong Kemiskinan Selalu Menimbulkan Ketakutan Ketakutan Itu Dalam Bahasa Inggrisnya Adalah Fear Saya Waktu Membaca Buku Saya Melihat Ini Dan Ini Menarik Sekali Fear Itu Selalu Ini Yang pertama F Itu adalah Pause Atau Takut Salah Orang Yang Miskin Selalu Takut Salah Dalam Kehidupan Kita Selalu Ada Ruang Untuk Salah Kita Enggak Selalu Benar Tapi Jangan Terus Tinggal Di Dalam Kesalahan Kalau Itu Bebal Bukan Miskin Tapi Itu Bebal Tapi Orang Yang Punya Mentalitas Miskin Selalu Takut Aku Salah Gimana Nah Itu Kita Harus Keluar Dari Situ Yang Kedua Adalah Evidence Atau Keadaan Sekeliling Kemiskinan Selalu Membuat Melihat Keadaan Sekeliling Tuh kan Ngalami Gitu Semua Tuh Jadi Kita Terima Terima Keadaan Kita Begini Berikutnya Adalah Penampilan Luar Selalu Memelihat Orang Lain Gimana Caranya Menilai Kita 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 Takut Ketakutan Ketakutan Selalu Menghasil Demikian Yang Ada Kenyataan Takut Menerima Kenyataan Nah Kalau Kenyataannya Begini Terima Tapi Kita Harus Keluar Dari Situ Caranya Gimana Pikirkan Minta Hikmat Dari Tuhan Minta Tuntunan Tuhan Kalau Kita Lihat Kisah Isak Tadi Waktu Dia Sudah Nabur Dia Berhenti Disitu Dia Gali Sumur Abraham Gali Sumur Abraham Waktu Gali Sumur Abraham Kalau Kita Lihat Ceritanya Gali Sumur Abraham Oh Hamba Orang Filistri Itu Ngambek Ukular Airnya Itu Buat Aku Ya Sudah Gak Mau Banyak Debat Sudah Kasih Gali Lagi Kasih Lagi Gali Lagi Sampai Akhirnya Gak Ada Permusuhan Disitu Hatinya Gede Banget Bayangkan Kalau Hati Isak Miskin Ketika Dia Dapatkan Waktu Dia Ambil Sumurnya Langsung Mencak Mencak Ini Tanpa Ini Aku gak Bisa Hidup Tanpa Ini Aku Makan Mati Hari Ini Tapi Isak Gak Gitu Hatinya Penuh Dengan Kelimpahan Dia Berkata Puji Tuhan Gak Papa Aku Ada Ini Ada Sumur Lain Aku Gali Aku Lihat Ada Banyak Sumur Abraham Puji Tuhan Disana Bukankah Berkat Abraham Juga Turun Dalam Kehidupan Kita Anak Abraham Halo Kita Jangan Beribut Jangan 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 Berebut Bahkan Ribut Maksudnya Ribut Dan Berebut Gak Musah Ngapain Ada Rencara Tuhan Dalam Kehidupan Kita Terimalah Kenyataan Ada Amen Dan Kemiskinan Selalu Tanda Yang terakhir Yang terakhir adalah Kemiskinan Itu Suka Membuat orang Suka Berhutang Gak Suka Bayar Sudah Hutang Gak Mau Bayar Suka Memberi Tapi bukan Dari Miliknya Milik Orang Lain Ambil 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 Misalnya Ada permen Gitu Mau pak Mau Ambil Gitu Terus Ada yang Mau lagi Gak Ada yang Mau lagi Dia Nawarin Padahal Bukan Punyanya Dia Punyanya Orang Lain Yang Nawarin Ke Dia Si A Nawarin Ke Si B Mau Permen Ya Diambil Sama Si B Permen Sudah gitu Si B Makan Oh Karena Lihat itu Langsung Aja Ada yang Mau Permen Permennya Enak Ini Permen Mahal Ayo Dipulangkan Sama Si A Si A Si A Melongo Loh Kok Permenku Tinggal Satu Supaya Kita Bisa Lebih Mengerti Hari Suka Memberi Baik Berbagi Tapi Bukan Miliknya Halo Suka Berhutang Tapi Gak Suka Bayar Apalagi Jaman-jaman Kayak gini Setiap Orang Butuh Cash Keras Press Money Suka Utang Setiap Hari Saya Ditawarin Butuh Butuh Dana Tunai Silahkan Hubungi Bla 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 Setiap Hari Dicecer Gitu Saya bilang Enggak Terima kasih Terima kasih Saya Enggak Butuh Tapi Tandanya Orang Miskin Demikian Nah Bagaimana Hari ini Kita Bisa Mengalahkan Roh Kemiskinan Bagaimana Orang Percaya Bisa Keluar Dari Ini Ada Empat Hal Lukas 12 Ayat 13 Sampai 21 Lukas 12 Ayat 13 Sampai Dengan Yang Ke 21 12 Sampai Yang Ke 21 Orang Kaya Yang Bodoh Kita Perlu Belajar Dari Sini Bagaimana Kita Mengalahkan Kemiskinan Roh Kemiskinan Dalam Kehidupan Kita Yang Pertama Dikatakan Demikian Seorang Dari Orang Banyak Itu Berkata Kepada Yesus Guru Katakanlah Kepada Saudaraku Supaya Berbagi Warisan Dengan Aku Tapi Yesus Berkata Kepadanya Saudara Siapakah Yang Mengangkat Aku Menjadi Hakim Atau Pengantara Pengantara Atas Kamu Katanya Lagi Kepada Mereka Berjaga Jagalah Terhadap Segala Ketamakan Sebab Walaupun Seorang Berlimpah Hartanya Hidupnya Tidak Tergantung Pada Harta Kekayaan Itu Yang Pertama Tulis Disini Bagaimana Kita Mengalahkan Roh Kemiskinan Yang Pertama Siapa Yang Menjadi Tuhan Siapa Menjadi Tuhan Atas Hidup Kita Uang Atau Tuhan Kita Harus Putuskan Hari Ini Jikalau Uang Maka Kita Akan Mengejar Uang Tapi Jika Tuhan Yang Menjadi Tuhan Atas Kita Kita Akan Tunduk Kepada Tuhan Bukan Kepada Uang Yesus Pun Dicobai Hal Yang Sama Ketika Ada Pencobaan Di Padang Gurun Sebelum Yesus Melayani Yesus Dicobai Hal Yang Sama Jikalau Kau Tunduk Menyembah Kepadaku Maka Aku Akan Berikan Semuanya Buat Kamu Artinya Begini Siapa Yang Akan Memerintah Dalam Kehidupan Kita Siapa Yang Akan Memerintah Dalam Kehidupan Kita Itu Akan Menentukan Hidup Kita Jikalau Uang Maka Uang Akan Memerintah Hidup Kita Jika Uang Hilang Kita Sedih Kita Harus Di Drive Banyak Orang Workaholic Kerja Kerja Terus Punya Uang Terus 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 Gitu Maka Yesus Ngomong Gini Siapa Yang Mengangkat Aku Menjadi Hakim Atasmu Siapa Siapa Yang Mengangkat Aku Menjadi Pengentara Atasmu Pilih Aku Jadi Tuhan Atau Bukan Bukan Kekayaan Diriputin Tapi justru Yang pertama Adalah Miliki Hati Yang pertama Lukas 16 Ayat 13 Dikatakan Demikian Lukas Lukas 13 Seorang Hamba Tidak Dapat Mengabdi Kepada Dua Tuhan Karena Jika Demikian Ia Akan Membenci Yang Seorang Dan Mengasih Yang Lain Atau Ia Akan Setia Kepada Yang Seorang Dan Tidak Mengindahkan Yang Lain Kamu Tidak Dapat Mengabdi Kepada Allah Dan Kepada Mamon Jelas Kita Tidak Bisa Mengabdi Kepada Allah Juga Kepada Jadi Siapa Yang Akan Kita Pilih Menjadi Tuhan Atas Hidup Kita Itu Yang Akan Menentukan Hidup Kita Katakan Amen Makanya Tuhan Berkata Demikian Matius 6 33 Tetapi Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Maka Semuanya Ditambahkan Kepada Uang Itu Gampang Cuma Tambahan Doang Kita Mencari Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Semuanya Ditambahkan Hidup Bukan Melulut Tentang Uang Bapak Ibu Saudara Ada Orang Orang Harus Merdeka Disini Hidup Itu Selalu Berbicara Tentang Rencana Tuhan Atas Kehidupan Kita Dia Yang Punya Desain Dia Yang Punya Rencana Dalam Kehidupan Kita Bukan Uang Yang Punya Rencana Dalam Kehidupan Kita Pagi hari ini Saya mau Sungguh-sungguh Kita sadar Hal ini Ayo Jadikan Tuhan Lagi Menjadi Tuhan Atas Hidup Kita Tuhan Pimpin Aku Tuhan Kemana Aku Melangkah Biar Hatiku Bukan Bukan Menjadi Hati Yang Miskin Tapi Hati Yang Kaya Oleh Karena Aku Punya Engkau Tuhan Itu Terus Menjadi Doa Kita Pagi Hari ini Katakan Amin Yang Kedua Jangan Tama Bagaimana Kita Harus Lepas Dari Mental Kemiskinan Yang Kedua Adalah Jangan Tama Dikatakan Demikian Katanya Lagi Kepada Mereka Berjaga Jagalah Dan Waspadalah Berjaga Jaga Dan Waspada Ayo Berjaga Jaga Dan Waspada Kenapa Karena Kadangkala Kita Juga Ada Disitu Bukan Berarti Kita Ini Orang Yang Percaya Kebal Dosa Bukan Berarti Kita Orang Yang Percaya Kebal Ketamakan Hati Hati Kita Selalu Manggap Semuanya Berkat Berkat Secara Nggak Sadar Kita Langsung Ngejar Berkatnya Jangan Tama Berjaga Jaga Dan Waspada Terhadap Segala Ketamakan Karena Macem-macem Ketamaan Sebab Walaupun Seorang Berlimpah-limpah Hartanya Hidupnya Tidak Bergantung Kepada Kekayaan Itu Orang Yang Tama Selalu Mengumpulkan Lebih Memberi Sedikit Orang Yang Tama Cirinya Adalah Dia Bergantung Kepada Kekayaannya Orang Yang Tama Dia Lupa Bahwa Tuhan Sanggup Memelihara Kehidupannya Orang Yang Tama Berarti Orang Yang Tidak Pernah Puas Makin Dapat Banyak Makin Takut Kehilangan Semakin Dapat Banyak Semakin Dapat Semakin Takut Kehilangan Itulah Orang Tama Tama Itu Bukan Jadi Makanya Itu Orang Kaya Tapi Mentalnya Mental Miskin Kita Gak Boleh Kita Orang Kaya Tapi Mental Kita Mental Kaya Juga Orang Percaya Harus Punya Mental Yang Demikian Katakan Yes Harus Demikian Kita Lihat Ketika Judas Ketika Judas Melihat Melihat Perempuan Yang Perempuan Yang Meminyaki Kaki Yesus Dia Ngomong Ini Pemborosan Ngapain Dikasihkan Gitu Karena Dia Tama Sebetulnya Oh Gitu Kasih Aku Aja Ngapain Dibuang Kaya Gitu Kasih Aku Aja Kan Aduh Pemborosan Sih Gitu Pemborosan Ngapain Ngapain Dibuang Kaya Gitu Doang Lebih Dikasihkan Kepada Orang Lain Aku Juga Butuk Uang Ngapain Sih Orang Orang Kaya Itu Lakukan Itu Ngapain Sih Bantu Dia Bantu Aku Aja Lu Aku Pasti Lebih Begini Begini Pala Kita Menginginkan Menginginkan Milik Orang Lain Be Careful Sometimes Saya Juga Gitu Enggak Anda Boleh Tuhan Ampuni Aku Tuhan Ampuni Tuhan Halo Hatinya Orang Tama Artinya Selalu Berpaut Pada Harta Bukan Tuhan Orang Tama Ia Akan Menghalalkan Segala Cara Caranya Gimana Biar Aku Bisa Begini Dia Akan Menghalalkan Memikirkan Caranya Boleh Gak Apa Tapi Kalau Menghalalkan Segala Cara Hati 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 Kita Sudah Mulai Melenceng Dari Rencana Tuhan Kapan Lalu Saya Diajak Untuk Nolong Orang Saya Akan Bisa Nolong Orang Iya Saya Mau Nolong Orang Tapi Saya Langsung Taruh Di Depan Bum Kalau Saya Suruh Nipu Saya Tidak Mau Tidak Ada Berkat Di Dalam Kebohongan Saya Sampai Pegang Prinsip Itu Dan Semua Tercelik Tidak Kamu Tidak Bohong Oke Kalau Gitu Saya Bantu Selama Tidak Bohong Saya Bisa Tapi Kalau Yang Ini Bohong Sorry Saya Punya Prinsip Di Dalam Kebohongan Tidak Ada Berkat Di Sana Sama Yang Lurus Lurus Saja Saya Tidak Mau Bohong Bohongan Jangan Menghalalkan Segala Cara Yang Penting Ini Tenang Hati Kita Harus Bener Bukan Bergantung Pada Harta Bukan Berpaut Kepada Harta Berpaut Kepada Tuhan Orang Yang Tama Selalu Memperhatikan Diri Sendiri Perhatikan Disini Ini Saya Banget Ayat 19 Ngomong Gak Sesudah Itu Aku Berkata Kepada Jiwaku Jiwaku Ada Padamu Banyak Barang Tertimbun Untuk Bertahun Tahun Lamanya Beristirahat Makan Beristirahat Makanlah Minumlah Bersenang Senang Beristirahat Bangun Makan Minum Bersenang Senang Cuma itu Doang Pernah Enggak Kita Mikir Saya dulu Pernah Kalau aku Sudah Kaya Nanti Usia Segini Aku Enggak Kerja Lagi Udahlah Sudah Cukup Beristirahat Makan Minum Bersenang Senang Aja Udah Hidup Kita Gitu Aja Enggak Itu Tama Namanya Fokusnya Kepada Diri Sendiri Justru Kita Waktu Kita Punya Segala Sesuatu Kita Diberkati Oleh Tuhan Kita Bisa Melihat Apa Tuhan Uang Ini Untuk Apa Rencana Tuhan Apa Dalam Kehidupanku Tuhan Tuhan Adalah Our Master Tuhan Adalah Tuhan Kita Dia Adalah Alah Yang Memerintah Dalam Kehidupan Kita Cari Tau Kerinduan Hati Tuhan Bukan Udah Gini Ya Santai Aja Kita Mau Makan Kita Mau Makan Minum Istirahat Bersenang Senang Makan Minum Istirahat Bersenang Senang Kak Gak Ada Salahnya Kita Menikmati Hasil Kita Enggak Apa Tetapi Hati-hatilah berjaga-jaga dan waspadalah Kepada segala ketamakan Be careful Hati kita bisa melenceng Orang yang kayak gitu Akhirnya nganggur dia Pasti akan banyak setelahnya Sedalam kayak gini Jangan nganggur Bapak Ibu Saudara Carilah kesibukan Yang kedua Yang ketiga sorry Yang pertama adalah Jadikan Tuhan dalam kehidupan kita Untuk mengalahkan roh kemiskinan Yang kedua adalah Jangan tamak Yang ketiga adalah Milikilah hati Yang suka memberi Kenapa Paulus menulis Pada jemaat di Korintus Tentang jemaat Makedonia Karena dia mau Patahkan spirit pemiskinan Di dalam jemaat Korintus Jemaat Korintus Jemaat yang diberkati Tuhan Kota yang besar Kota yang hebat Tapi Paulus ngomong Demikian Bukan mau cari hartanya Orang Korintus Tapi dia berkata Demikian Jangan fokus kepada Harta yang kamu miliki Yang kamu kejar Yang kamu kumpulkan Fokuslah kepada Tuhan Makanya Paulus berkata Demikian Jangan mengumpulkan Harta dunia Karena ngengat dan Karat merusakannya Tetapi carilah Harta yang di surga Paulus Paulus Persembahannya Tapi ia memberikan Seluruh kehidupannya Itu sedang ngomong Sama kehidupan kita Ngomong demikian Memberi bukan Masalah jumlah Memberi masalah hati Memberi bukan Masalah jumlah Tapi memberi itu Masalah hati Kingdom value Adalah tabur tuai Tapi Nilai dunia Adalah jual beli Banyak orang gagal disini Mau punya mentalitas Kerajaan Kalau dunia Jual beli Jual beli Ujungnya apa Untung rugi bukan Semua pedagang tau Nilai dunia Adalah untung rugi Apa yang bisa aku dapet Tidak dapet Ya sudah pergi Ngapain Aku gak untung kok Tapi nilai kerajaan Adalah tabur tuai Nah disini Seringkali Diplesetkan Sama orang-orang Kita harus ngerti disini 2 Korintus 9 2 Korintus 9 Uh ayat ini adalah Ayat yang paling disukai Sama orang-orang Prosperisti gospel Barang siapa menabur banyak Ia akan menuai banyak juga Tetapi barang siapa yang menabur sedikit Ia akan menuai sedikit juga Hendaklah masing-masing Memberikan menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati Atau karena paksaan Sebab Allah Memberkati Orang yang memberikan Dengan sukacita Yang percaya katakan Amin Semua Prosperisti gospel akan ngomong demikian Tapi perhatikan disini Tuhan tidak ngomong Ayo nabur banyak Supaya kamu menuai banyak juga Tuhan juga di ayat yang lain Ngomong demikian Jangan sesat Apa yang ditabur orang Itulah yang dituainya Banyak dan sedikit Takarannya sama Barang siapa menabur sedikit Dia akan menuai Sedikit Barang siapa menabur banyak Ia akan menuai Lebih banyak Gitu firmanya Yang kita pingin Waktu barang siapa menabur banyak Ia akan menuai Lebih banyak Glory to God Gitu kan Padahal gak gitu Barang siapa menabur sedikit Ia akan menuai sedikit juga Barang siapa yang menabur banyak Ia akan menuai banyak juga Artinya apa? Artinya Hati kita Jangan berpaut kepada situ Apa yang kamu tabur Itu ya akan Kamu tuai Kamu nabur durian Bici durian Kamu akan tuai durian Tapi kamu Kalau kamu naburnya semangka Ya kamu akan menuai semangka Tapi banyak orang Berkata gini Gospel pakai ayat ini Berkata demikian Barang siapa menabur sedikit Akan menuai sedikit juga Persembahan Diedarkan Ayo siap-siap semua Asyik Barang siapa menabur banyak Akan menuai banyak juga Wosmaktuh Paling akhir Biar aku bisa nabur Waktu pulang Kecewa hati Mana aku gak Gak tuai banyak Ayat ini sensitif sekali Dipelesetkan orang Ingat ini Prinsip kerja Kerajaan surga Lebih baik memberi Daripada menerima Buat apa kita Memperoleh seisi dunia Tapi kehilangan Tuhan Ayo jemaat KMS Yogyakarta Mau online Mau on-site Keluar dari mentalitas Kemiskinan Muliakanlah Tuhan Dengan harta Dengan hasil pertama Penghasilanmu Amsal 3 ayat 9-10 Muliakanlah Tuhan Endingnya adalah untuk Kemuliaan Tuhan Mau kita perpuluhan Kita ingat bahwa semua Karena kebaikan Tuhan Mau kita memberi Kita ingat semuanya Untuk kemuliaan Tuhan Apa yang kita tabur Itu yang kita tuai Gak apa-apa Kita gak ada Untung rugi Di prinsip dunia Jual beli Perhatikan untung Kalau aku nabur 100 Aku akan tuai 1000 Nanti kalau aku nabur 1000 Aku akan tuai 10.000 Kalau hati kita Sudah condong Kepada hasilnya Kita bukan Kingdom value Kita worth value Let's firm Our heart To God Mari Mantapkan hati kita Jikalau kita memberi Tangan kanan Tangan kiri Ngumpet Gak asah Gak ada orang tau Gak apa-apa Kita harus punya hati Yang demikian Katakan amin Adalah lebih baik Memberi daripada Menerima Kenapa? Karena itulah Tujuan Tuhan Memberkati kita Supaya kita pun Diberkati Berilah Maka akan Diberikan kepadamu Suatu takaran Yang dipadarkan Dikoncangkan Dan tumpah keluar Keribaanmu Tapi ingat Berilah Kamu akan diberi Tuhan sudah Memburbar dir Pikiran kita Jangan cuma Gini doang Kamu sudah menerima Kasih karunia Hari ini Belajarlah memberi Kalahkan Spirit kemiskinan Dalam hidupmu Aku mau beri apa Aku mau beri apa Nggak bisa beri apa-apa Jada dua peser Aja Dia bisa berikan sesuatu Adalah men Saya tahu Kita harus berubah Hari ini Barang setia Dalam perkara kecil Dia akan dipercayakan Perkara-perkara yang Jauh lebih besar Kita harus ingat itu Kalau kita Nggak setia Dalam perkara Yang memberi Perkara yang Paling kecil Komentang Berkat Tuhan Bagaimana Tuhan Bisa percayakan Harta yang Sesungguhnya Sesungguhnya Kata firman Tuhan Jika kita Nggak bisa Setia dalam Harta dunia Bagaimana Tuhan Mempercayakan Harta yang Sesungguhnya Dalam kehidupan kita Come on Tangkep hal ini Bapak Ibu Saudara Yang keempat Yang terakhir Adalah Jadi Good Steward Jadilah Pengelola yang Baik Jadilah Pengelola yang Baik Ayat 21 Dikatakan Kaya Di hadapan Allah Lukas 12 Ayat yang 21 Dikatakan Supaya kita Ini kaya Di hadapan Allah Kita harus Jadi Orang yang Kaya Di hadapan Tuhan Caranya Gimana Kelolalah Segala Sesuatu Yang kita Miliki Itu adalah Kepunyaan Allah Kaya Di hadapan Allah Itu semua Allah Itu kaya Banget Lantainya Semuanya Gini Kita bisa Mengerti Hal itu Tetapi Jadilah Pengelola yang Baik Be a good Steward Be a good Steward Jadilah Pengelola yang Baik Kalau kita Nggak bisa Mengelola sesuatu Yang baik Maka Musuhnya Adalah Kita Nggak bisa Mengelola sesuatu Yang baik Kita akan Selalu Merasa Kurang Itulah Kemiskinan Jadilah Orang Yang Punya Hati Seorang Pengelola yang Baik Mau Mau besar Mau kecil Kerjakan Jadilah Pengelola yang Baik Jadilah pengelola yang baik Satu dua Dan lima Talenta Mau satu dua Dan lima Semuanya dikelola Dengan baik Dan jangan Pilih-pilih Yang mana yang aku Kerjakan Hari ini Nggak bisa Apa yang Tuhan Percayakan Kita kerjakan Prinsipnya demikian Itulah Pengelola yang baik Pengelola yang baik Setia dengan Apa yang Tuhan Percayakan Pengelola yang baik Dia nggak pernah lari Dari tanggung jawab Seorang Pengelola yang baik Dia nggak pernah lari Dari tanggung jawab Matius 17 Ayat 27 Ngomong kayak gini Saya bukain aja Biar cepat Matius 17 Ayat 27 Ngomong demikian Tetapi Supaya Jangan kita menjadi Batu sandungan Bagi mereka Pergilah memancing Ke danau Dan ikan Pertama yang kau pancing Tangkaplah Dan bukalah mulutnya Maka engkau akan menemukan Mata Uang Empat dirham Di dalamnya Ambillah itu Dan bayarkanlah Kepada mereka Bagiku dan bagimu Kata Tuhan Ini kita Yesus Suruh bayar pajak Dia nggak pernah lari Dari tanggung jawab Yesus pun bayar pajak Tapi seorang Pengelola yang baik Dia selalu Mengerjakan itu Kenapa kok Yesus ngomong sama Petrus Pergilah ke danau Suruh mancing Dapet Ikan Buka mulut Ada empat dirham Di sana Kenapa Karena Petrus Adalah seorang Melayan Kalau dia seorang Tukang kayu Yesus ngomongnya demikian Tebanglah pohon itu Maka di pohon itu Akan ada uangnya Tapi karena Petrus ini Adalah seorang Melayan Yesus ngomong Pergi ke danau Pancing Itu berbicara tentang apa Jangan lari Dari tanggung jawab Hari ini Kerjakan apa yang Kamu bisa kerjakan Kalau Tuhan Percayakan ini Aku kerjakan Sampai Akhirnya Tuhan Let's do it together Amen Jangan lari Berikutnya adalah Orang yang menjadi Good Stay Worship Adalah mencari tahu Kerinduan Hati Tuhan Bukan asal Pasal Empat hal ini Akan membuat kita Punya mentalitas Kerajaan surga Mengalahkan Spirit kemiskinan Kita harus mengerti Hal ini Bapak Ibu Saudara Yang pertama Siapa Tuhan Dalam kehidupan kita Yang kedua Apa tadi? Tidak bisa Tidak boleh tamak Betul Yang ketiga Yang ketiga Apa? Memberi Yang keempat Jadilah pengelola yang baik Siapa Tuhan Dalam kehidupan kita Jangan tamak Milikilah mental Suka memberi Yang keempat Jadi Good Stay Worship Ayo sama-sama Kita hari ini Keluar dari mentalitas Pemiskinan Karena kita ini adalah Anak-anak kerajaan surga Mari kita berdiri bersama-sama Sampai jumpa Selamat menikmati